bumbunya ada cabut merah beli, ada lada, ada kunyit, ada lemkuas, ada cabut rawit, ada bawang merah, bawang putih, ada serai, ada jahe, ada daun jeruk, nah kita aja bumbunya teman-teman ya untuk kita masak ustus babi CS, maksudnya CS nya ustus babi dengan teman-teman ya kita haluskan bumbunya dulu teman-teman dan kita mulai masaknya teman-teman kita masukkan minyak goreng dulu masak ustus babi teman-teman ustus babi CS justru menutupi minyak goreng selamat menikmati kita masukkan lada teman-teman kita masukkan cabai merah teman-teman ini cabai merahnya kita beli ya kita tidak haluskan sendiri cabai merahnya sebenarnya bumbu itu lebih enak kalau kita haluskan sendiri ya teman-teman kalau sudah dihiling beli jadi itu lain kalau mirip saya ya teman-teman aduk-aduk teman-teman kalau kira-kira bumbunya sudah matang baru kita masukkan khusus batinya teman-teman ya tadi ada yang lupa teman-teman bumbunya ini ada asam jawa teman-teman ya tidak harus asam jawa misalnya asam apapun bisa teman-teman baik biru ataupun lainnya jadi disini saya pakai asam jawa ya teman-teman bumbunya sudah boleh kita masukkan usus baginya teman-teman asam jawa ya teman-teman tambah air dikit teman-teman setelah airnya ditambahkan kita diamkan beberapa menit ya teman-teman sampai datang kurut babi direbus dulu ya teman-teman teman-teman dia matangnya cepat dan biar lebih bersih juga karena perut babi ini sama dengan perut ayam kalau tidak direbus dan cuci bersih nah biar tidak ada bau lagi ini masaknya campur dengan khususnya ada hatinya ada pelanya lengkap kalau teman-teman jadi bukan cuman khusus babi aja seperti dia dengan teman-temannya atau khusus babi CS nya dan setelah dia beberapa menit teman-teman ini sudah matang ya sekarang kita angkat khusus babinya dan ini ya hasilnya teman-teman hasil dari masakan saya dan bumbu khasnya orang Kalimantan terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman